Viral ada pernikahan sesama jenis di Halmahera Selatan, Kemenag, itu tidak benar. Kasubaktu Kemenag Halmahera Selatan, Maluku Utara, Hamdi Berhed, menegaskan informasi dugaan pernikahan sesama jenis di Kecamatan Gane Barat Selatan adalah hoax. Ada pun dugaan pernikahan sesama jenis ini viral di media sosial, Medsos, Facebook dan WhatsApp Group. Di mana, foto sepasang pengantin disebut merupakan sama-sama berjenis kelamin pria. Hamdi menyebut, pihak yang memverialkan hal ini di Medsos telah dilaporkan ke polisi, karena diduga melanggar Undang-Undang IT. Dijelaskan, Kemenag telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kedua pasangan. Hasilnya, kedua pasangan pengantin ini bukan sesama jenis, melainkan pria dan wanita. Sehingga, pernikahan itu dianggap sah secara agama dan diakui oleh negara. Lanjutnya, informasi dugaan pernikahan sesama jenis sudah sampai ke telinga Bupati Halmahera Selatan, Basam Kasuba. Pernikahan ini diketahui berlangsung di Desa Sekele, Kecamatan Gane Barat Selatan, pada Kamis, 16 Mei 2024, kemarin. PLT Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Halmahera Selatan ini juga membeberkan data pribadi kedua pasangan. Dia mengatakan, laki-laki bernama Naim Saban, 25 tahun, warga Desa Sekele, Kecamatan Gane Barat Selatan. Sedangkan perempuan bernama Delala Udin, 26 tahun, warga Desa Wairoro, Halmahera Tengah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.